Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jili 17 Sama sekali tidak ada celah apabila ada orang yang bersembunyi di sana, tentu akan terlihat nyata. Tetapi, selain bukit itu, tidak ada tempat lain lagi yang mencurigakan Ciek Bancing naik sebentar ke atas tembok batu yang rendah itu dan memperhatikan sekitarnya sekali lagi perlahan dia turun kembali. Diketuk-ketuknya tembok itu dua kali. Buatannya kokoh sekali juga tidak ada yang dicurigai. Cieok Ciu Lan mendekatinya. Apakah Ciek Cong Kean merasa curiga terhadap tembok batu ini? Lao Siung juga tidak dapat mengatakannya tetapi tadi Siow Hek mengelilingi tembok batu ini beberapa kali sebelum mendekati bukit dia juga ditemukan mati di tempat ini semestinya ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Tampaknya Ho Siung ini mencurigakan dekata Cieok Ciu Lan. Ciek Bancing menganggukan kepalanya. Tapi tanpa bukti, kita, ucapannya belum selesai. Tiba-tiba mulutnya mengeluarkan suara terkejut perlahan-lahan dia membalikan tubuhnya matanya mengerling ke sana kemari maling keparat. Berani-beraninya meracuni Lao Siu. Cieok Ciu Lan cemas sekali. Ciek Cong Kean, bagaimana keadaanmu tanyanya? Tangan kanan Ciek Bancing gemetar. Tangan Lao Siu ini dia berusaha mengangkat tangan kanannya itu, tapi matanya terbelalak. Seluruh jari dan telapak tangan itu sudah menghitafri. Dapat dipastikan bahwa dia terserang jenis racun yang jahat sekali. Sembun Cun membatikan tubuh dengan berang. Manusia jahat, ternyata engkau orangnya satu teriaknya lantang. Kong Beng mundur dua langkah. Ciek Cong Kean, kau yang mencari kesulitan untuk dirimu sendiri apa hubungannya dengan Pinceng? Apakah kau bermaksud melarikan diri bentak Song Bun Cun? Setetak mundur lagi beberapa langkah, Kong Beng berdiri terpaku. Mengapa Pinceng harus melarikan diri? Semestinya yang tidak dapat kabur lagi adalah kalian katanya. Tepat pada saat itu, dari balik tembok yang rendah tampak beberapa sosok bayangan melesat ke arah mereka semuanya berjumlah lima orang. Wajahnya dikerudungi dengan kain haftam, tangan masih ingin asing menggenggam sebatang pedang baja yang berwarna kehijauan. Begitu meloncat turun, mereka segera mengelihngi rombongan Ciek Bancing. Seng Bun Cun marah sekali melihat keadaan itu dia memainkan kepala. Yo Aheng, Cieok Ko Nio, terang-terangan Ho Syo ini mau mencan perkara dengan kita dia tertawa dingin hanya mengandalkan kalian beberapa kaum kerocok ini. Apa bisa menahan Kong Cu tenaknya pedangnya segera dihunus menyapu ke arah dua orang manusia bertopeng hitam yang ada di depannya. Manusia bertopeng hitam yang ada di sebelah kanan segera bergeser ke sebelah kiri sedangkan yang satunya lagi tidak berani ceroboh, pedang baja hijaunya diangkat ke atas sempat membulkan secarik sinar kehijauan. Dia menangkis pedang Song Bun Cun secepat kita tangannya ditarik kembali dan merubah jurus yang lain. Keduanya segera terlibat pertarungan yang seru. Yoak Sao Cun dan Ciok Ciulan memapah Ciek Bancing menepi ke sudut tembok. Mereka menyandarkannya dengan punggung menopang di tembok tersebut pada saat itu, wajah Ciek Bancing sudah pucat pasti tenaganya melemah, tapi dia masih eh anggup bergerak. Kong Beng tertawa dingin. Ciek Cong Kuan sudah tidak memiliki OAEA tahan lagi pada tubuhnya sekarang tinggal kalian bertiga apakah masih ada kenungkinan untuk melarikan diri. Dengarlah hanjuran pungceng, lebih baik kalian menyerah saja, katanya. Diam-diam telapak tangan Ciok Lulan. Eh, enggenggam beberapa buah senjata rahasia. Bibirnya tersenyum mengejek maling keparat. Apa yang dapat kau lakukan terhadap kami? Kajau kau tidak percaya, hingga tidak mencoba saja sindirnya. Kau adalah putri bihwa Popo, Ciok Semku di tanganmu tergenggam beberapa senjata rahasia mainan anak kecil seperti itu berani kau pamerkan di hadapan hut yang musahut Kong Beng sambil tersenyum selempul. Tidak salah baguslah kalau kau tahu, berani tidak kau mencobanya kata Ciok Ciulan dengan gaya menantang. Sedangkan Ciok Semku saja belum bisi melindungi dirinya sendiri, apalagi bocat ingusan semacam engkau inil sahut Kong Beng mengejek tangannya dilambaikan kalian ringkus dua bocah ini. Empat orang manusia bertopeng hitam itu tidak menyahut dengan gerakan yang cepat. Mereka menerjang ke depan karena di depan Klok Ciulan ada Song Bun Chun yang sedang bergebrak dengan seorang bertopeng hitam tadi, maka dia tidak berani sembarangan turun tangan. Yok Sao Chun bermaksud turun tangan. Kering pedang lenturnya dikeluar kaca hayanya menyilaukan matu dia menghedang di depan tiga orang manusia bertopeng itu. Klok Ciulan juga mengeluarkan pedang pendeknya. Suaranya berdemtin dan menyerbu manusia bertopeng dan saptunya lagu. Terdengar suara dentangan senjata keempat laki-laki itu, mereka berdiri berjajar. Pada saat itu, Song Bun Chun dan manusia bertopeng hitam yang pertama telah bergebrak sebanyak belasan jurus. Dia menyadaci bahwa pihak lawan menang karena jumlah banyak, sedangkan pihaknya sendiri tinggal tiga orang Ciek Ban Ching sudah terkena racun jahat, Tentu tidak dapat diandalkan lagi oleh karena itu. Begitu turun tangan, dia langsung mengeluarkan jurus mautnya pedangnya. Laksana angin topan serangannya hebat sekali setiap dia memainkan dua jurus manusia bertopeng itu hanya dapat membalas satu kali. Namun ilmu pedang manusia bertopeng itu sangat aneh meskipun kecepatannya tidak dapat menandingi Song Bun Chun, tapi setiap serangannya merupakan jurus-jurus perguruan tertentu yang belum pernah dilihat olehnya walaupun pedang Song Bun. Chun seperti kilat yang menyambar, untuk sementara ia masih belum sanggup melukai mereka. Mulut Song Bun Chun mengeluarkan teriakan yang pergelangan tangannya diputar, lima jurus dikeluarkannya sekaligus lawannya terdesak mundur dua langkah tiba-tiba ada bayangan tubuh berkelebat, bukan maju tapi mundur, pedang panjang berputaran, secarik semar pedang berkilauan, dengan kecepatan angin menerjang ke arah manusia bertopeng hitam yang sedang bergebrak dengan yok sao Chun serangan ini aneh dan hebat. Manusia bertopeng hitam itu sama sekali tidak menduga kalau akan ada orang yang menyerangnya dan belakang. Terdengar keluhan dan mulutnya tubuhnya terkulai di tanah. Dalam sekali gerak, serangannya berhasil. Pedang Song Bun Chun menyapu ke sekeliling. Tubuhnya dengan cepat mencelat dan berdiri bahu-membahu dengan yok sao Chun salah satu manusia bertopeng tadi mendesak mundur oleh Song Bun Chun, bangkit kembali dia bergabung dengan dua manusia bertopeng lainnya. Dua batang pedang panjang jelok sao Chun dan Song Bun Chun melawan tiga manusia bertopeng. Untuk sementara kedudukan masih berimbang sedangkan di pihak ciok ciulan juga sedang seru pedang pendeknya berkelebat ke sana kemari. Sayang senjata ciok ciulan lebih pendek dari lawannya. Sehingga kedudukannya lebih rugi ketimbang manusia bertopeng itu lama-kelama anda mutai terdesak. Kakinya mundur terus tanpa mempunyai kesempatan untuk membalas. Manusia bertopeng itu tertawa dingin naudak cilik, dan malah teriaknya pedang panjangnya dikibaskan sehingga pedang pendek di tangan ciok ciulan tertekan ke bawah tubuhnya memutar. Telapak tangan kinnya menerjang ke arah bahu ciok ciulan. Gadis itu tertawa terkekah-kekah serangan yang bagus bentaknya tangan kirinya dikembangkan dua sinar putih melesat. Jarak antara keduanya sangat dekat tentu saja sulit untuk menghindarkan diri meskipun manusia berpakaian hitam itu mengenakan topeng, tapi kedua bola matanya menyiratkan sinar terkejut dua titik sinar putih tadi, dengan tepat mengenai kening yang tertutup kain hitam. Manusia bertopeng hitam itu mengeluarkan suara tenakan. Pedang panjangnya terlempar ke tanah kedua tangannya bergetar, sakitnya bukan alang kapalang tubuhnya terkulai lalu bergulinggungan pedak lama kemudian, dia jatuh pedak sadarkan dari karena rasa sakit yang tidak tertahankan. Tiga orang manusia bertopeng lainnya mendengar suara jeritan rekannya perhatian mereka terpencar, pedang Song Bun Cun secepat kitat menyapu roboh satu lagi di antara kelima orang manusia bertopeng sudah tiga yang roboh sisanya tinggal dua orang. Meskipun mereka mengadakan perlawanan dengan sengit namun semangat mereka sudah menurun serangan mereka tidak segencar tadi lagi. Kong Beng sama sekali tidak menyangka kalau ilmu silat Song Bun Cun dan keduarkannya begitu tinggi. Hatinya diam-diam tergetar karena ayahnya berada di tangan komplotan penjahat, serangan Song Bun Cun tidak mengenal belas kasihan lagi pedang panjangnya bagaikan badai yang mengamuk. Semua serangan yang dikerahkannya mengandung jurus-jurus mematikan. Pedang panjangnya disabat kekin dan kanan, gerakannya seperti angin menerjang ke arah salah satu manusia bertopeng tanpa ampun lagi, orang itu terkulai dengan jentan menyayat darateng gocokannya sisa satu lagi manusia bertopeng yang masih mempertahankan diri melawan Yook Seo Cun. Melihat temannya rubuh, tanpa memperdulikan pemuda itu lagi, dia melesat mundur untuk melarikan diri tapi ketika tubuhnya sedang melayang di udara, tiba-tiba DLA jatuh terhempas dengan jeritan ngeri. Ternyata Kyok Cun sudah menimpuk manusia bertopeng itu dengan beberapa sanjata rahasia. Kong Beng dapat merasakan keadaan yang tidak menguntungkan dia mengendap-endap dengan maksud meninggalkan tempat itu. Cepat halangi dia jangan sampai Hwesio itu kabur tenak Kyok Cun. Dan pinggangnya dilekukan kakinya menutul, baru saja dia hendak meloncat mengejar, terdengar sebuah suara yang berat. Dia tidak mungkin kabur. Terlihat dari arah pintu kayu titik masuk seorang Hwesio tua dengan wajah welas asih dan pakalan abu-abu tangannya memegang sebuah ruyung panjang. Dia sedang menghadang di depan Kong Beng wajah Kyok Cun lancarah seketika melihat orang itu. Mucu Taisu panggilnya. Kong Beng mundur beberapa langkah setelah melihat Jofa siapa yang datang, keningnya langsung mengerut sepasang tangannya dirangkapkan di depan dada. Harap Mucu Taisu jangan terlalu mendesak, katanya. Mucu Taisu juga merangkapkan kedua tangannya sambil mengucap nama Buddha. Omitohut. Kalian menawan Beng Cu, bukankah lebih-lebih keterlaluannya sahut Hwesio tersebut? Wajah Kong Beng kelam sekali. Ciek Cong kean yang tidak tahu aturan dia menuduh Pin Cheng menyembunyikan Buddha pelarian Tian Hua San Cheng, sekarang Taisu menuduh Pin Cheng embenawan Beng Cu, bukankah hal ini malah memperbanyak dosa Pin Cheng? Entah apa kesalahan Pin Cheng kepada Cui sekalian, sehingga mempakan semua kesatahan ini kepada Pin Cheng, sahutnya geram. Tentang ini lebih baik tanya pada dirimu sendiri kata Bucu Taisu. Ciu-Ciu Lan tertawa dingin. Tadinya kita memang tidak berhasil menemukan orang yang kami cari, hampir saja. Kami percaya bahwa kau tidak ada hubungannya dengan semua ini, tapi tadi kau menyuruh komplotanmu menungkus kami, maka ekor musangmu pun terlihat sudah. Mereka adalah beberapa saudara Pin Cheng, karena tidak tahan melihat Pin Cheng dihina terus oleh Katian, maka keluar menyerbu sahut Kong Beng. Lalu, bagaimana kau akan menerangkan penistiwa matinya Siow Hek dan Ciek Cong Kuan yang keracunan tanya Ciu-Ciu Lan? Ayah Kong Beng menghela nafas panjang hal itu adalah fitnahan kalau Pin Cheng mau menggunakan racun mengapa tidak meracuni kalian bertiga sekatigus saja, bukankah mempermudah diri sendiri? Apa yang dikatakannya beralasan juga, Ciu-Ciu Lan tidak dapat membantahnya. Kalau bukan kau yang menyebarkan racun, maka siapa orangnya tanya Song Uncun berwibawa. Kalau Sao Cheng Chu yang ilmunya demikian tinggi saja tidak melihat siapa yang menyebarkan racun apalagi Pin Cheng Song. Sao Cheng Chu bertanya kepada Pin Cheng, lalu Pin Cheng harus bertanya pada siapa sahut Kong Beng. Saat itu terdengar sahutan dan arah pintu keluar. Kalau kalian tidak tahu mengapa tidak tanyakan saja padaku. Suaranya belum hilang orangnya sudah muncul dia adalah Long Sanir Pai, pada wajah Kong Beng terlihat secercah sinar ceria. Manusia si Suwo, ternyata lagi-lagi kau orangnya kata Ciu-Ciu Lan. Suwoye Ihu tersenyum simpul. Ini yang dinamakan gunung berkelok jalanan tidak ofeh sebab ilulah, kita bisa bertemu kembali di tempat ini sahutnya. Song Buncun maju selangkah. Manusia si Suwo. Coba katakan, apakah kau yang menyebarkan racun tanyanya garang? Suwoye Ihu tersenyum licik. Apakah So Cheng Chi melihat hengte menyebarkan racun? Kalau bukan kau, siapa lagi kata Ciu-Ciu Lan. Racunnya memang kepunyaan hengte, tapi bukan aku yang meracuni Ciu-Cung Kuan sahutnya tenang. Kalau begitu siapa yang meracuninya tanya Song Buncun. Ciu-Cung Kuan menghunus pedangnya. Kau masih tidak mau mengakui bentaknya. Suwoye Ihu tertawa kering. Kedatang hengte adalah dengan mengikuti di bertakang kalian ketika kalian berbicara di pendopo tadi hengte menaruh sedikit racun di atas rantai gembok pintli bukankah Ciek Cong Kuan sendiri yang menyentuhnya. Mana obat penawarnya tanya Song Buncun. Suwoye Ihu berdiri dengan lagak angkuh. Tentu saja obat itu ada dalam saku baju hengte sahutnya. Sian Chai-Sian Chai baguslah kalau si Ciu mempunyai obat penawarnya, kata bucu Taisu sambil merangkapnya serasang tangannya. Apakah Taisu mengharapkan hengte mengeluarkan obat penawar ini tanya Suwoye Ihu pura-pura bodoh. Memang demikian maksud Pin Cheng, sahut bucu Taisu. Suwoye Ihu menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Kedatangan hengte bukan untuk mengantarkan obat penawar. Lalu, untuk apa kau datang kemari tanya Ciu-Ciu-Lan. Kedatangan hengte adalah meminta Cui memenggalkan tempat ini selekasnya, sahut suwoye Ihu sambil tertawa sumbang. Metu Song Buncun menatapnya dengan tajam. Manusia sesuapakah kau kira kami tidak bisa mendapatkan obat penawar tersebut tanyanya dingin. Apakah maksud Sao Cheng Ciu adalah ingin membunuh hengte dulu bau mengambil obat tersebut? Song Buncun maju lagi satu langkah. Apakah kau ingin mencobanya? Hengte bersedia membengkan obat penawar, asal kalian segera meninggalkan tempat ini, sahut suwoye Ihu. Mengapa kita harus meninggalkan tempat ini tanya Song Buncun? Ini merupakan syarat. Kalian boleh kembali dengan perahu tadi setelah turun dari perahu, maka hengte akan menyerahkan obat pembunah tersebut. Sahut suwoye Ihu dengan bibir menyunggingkan senyuman. Song Buncun menung sejenak tampaknya dia sedang mempertimbangkan. Kelihatannya kau tidak suka kalau kami berdiam di tempat ini kata Ciu-Lan. Berhasilnya kalian menemukan tempat ini, membuat hengte malu hati tentu saja hengte tidak suka kayaan berdiam di sini lama-lama, sahut suwoye Ihu. Bagaimana kalau kita tidak mau pergi tanya Song Buncun? Perkataan sau cengcu ini menyulitkan hengte, sahutnya. Apanya yang menyutipkan tanya Song Buncun kembali? Ketika Cui turun dari perahu, hengte juga menyuruh beberapa anak buah minahan beberapa teman Cui kalau kalian tidak mau memenggalkan tempat ini entah apa yang harus hengle lakukan terhadap mereka sahut suwoye Ihu. Mucu Taisu terpana mendengar perkataannya. Siapa yang secu maksudkan tanyanya? Suwoye Ihu tertawa seram. Apakah Taisu ingin melihat mereka? Tanyanya dia membalikan tubuhnya tangannya menetpuk tiga kali. Bahwa mereka keluar tenaknya nyaring. Song Buncun tidak tahu siapa yang dimaksudkan oleh orang itu, hatinya terasa tegang tiba-tiba Ciuok Ciuulan mengeluarkan suara terkejut. Celaka. Yook Sao menoleh kepadanya Lan Moai, apakah kau tahu siapa yang dimaksudkan olehnya tanyanya? Hati Ciuok Ciuulan terasa manis mendengar Yook Sao Cun memanggilnya Lan Moai di hadapan orang banyak wajahnya merah seketika untuk sesaat dia lidah dapat menjawab. Terlihat pintu kayu terbuka dari dalam keluar tujuh orang laki-laki tidak. Di belakang mereka ada satu orang agi jadi jumlahnya delapan empat orang yang ada di depan. Tampaknya merupakan tawanan empat orang di belakangnya masingi nasing. Memegang satu orang. Keempat orang yang digingi keluar ternyala adalah Su Pohin dan Butong Pai, Hui Hang Isu dan Ciong Lampai Kan Sitong dan Pat Bun, WF Ting Sin Tiawa dan Lyok Hap Bun Mati. Mereka semuanya terpejam langkah kaki mereka seperti terseret-seret oleh dorongan. Keempat orang di belakangnya mereka juga mengenakan pakaian dan topeng hitam seperti lima orang yang sebelumnya dapat dipastikan kalau mereka berasal dan satu rombongan. Hui Hang Isu kan Sitong Witing Sin Tiawa Supohin masing-masing merupakan, Ego kelas satu atau dua dalam partai masing-masing tentu tidak mudah teriatuh di tangan Long Sanit Pai. Mucu Tai Su terperanjat melihat keadaan mereka. Suo Si Chu, apa yang kau lakukan terhadap mereka tanyanya? Suo Ye I Hu tersenyum licik. Tai Su sudah melihatnya sendiri mereka sama sekali tidak terluka, hanya saja. Hanya saja apa tanya Bucu Tai Su Cemas. Kalau Tai Su sekalian bersepakat untuk meninggalkan tempat ini, Heng Te tentu akan mengantarkan mereka ke perahu dan sekaligus memberikan obat penawarnya Suo Si Hu. Tepat pada saat itu, terlihat Siuek Ban Ching yang bersandar di tembok batu membuka kedua matanya. Maling keparat Kong Beng Lao Siu akan membereskan dirirnu terlebih dahulu tenatnya. Tubuhnya melesat dari atas tanah seperti seekor bangawi yang terbang di udara dia menerjang ke arah Kong Beng tubuhnya beium sampai, Cakarnya sudah ada di depan mata angin yang ditimbutkan oleh telapak tangan itu meneru-deru jurus yang dikerahkan sangat mengagumkan. Kong Beng sama sekali tidak menyangka bahwa Siuek Ban Ching yang terkena racun masih bisa bangkit kembali untuk sesaat dia terpana. Tubuhnya digeser ke samping dan menghindarkan diri tangannya segera dikembangkan menghantam ke depan. Dia menghindar langsung menyerang jurus yang digunakannya juga sangat keji. Sekali lihat saja, dapat membuktikan bahwa ilmunya cukup tinggi. Siuek Ban Ching mendarat di tanah mulutnya tertawa lebar. Maling keparat satu tenriai lagi beberapa seranganku ini teriaknya. Kedua telapak dihantam delapan kali berturut-turut julukannya adalah Kim Kasin Lemu telapak tangannya menggetarkan dunia persilatan dengan kemarahan meluap. Dia merau. Kalau Siuek Congkoan berminat memberi pelajaran tentu Pim Cheng bersedia menemani kata Kong Beng. Jubahnya yang longgar bergetar, telapak kakmia digeser beberapa langkah sepasang kepalan tangannya masih ingin asing dikempit di bawah ketiak. Tiba-tiba dia menghantam ke depan dan menyambut peiapak. Tangan Siuek Ban Ching suara terjangan kedua orang itu membuat debu beterbangan DUA pesang tinju dan telapak datang dan pergi. Bayangan mereka menjadi berpuluh-puluh pertarungan semakin seru. 20 jurus lebih sudah berlalu kedudukan mereka masih sama kuat. Metu Song Bun Chun, Yok Sao Chun dan Ciok Ciulan semua terpaku pada gerakan Kong Beng tinjunya semakin lama semakin ajaib entah ilmu tinju apa yang dimainkan. Wajah Ciek Ban Ching semaks lama semakin kelam di otaknya terlentas sebuah menggatan, hatinya tercekat. Oleh karena itu, serangannya semakin gencar tenaganya ditambah pula melihat gerakan yang dimamkan oleh Kong Beng, diam-diam benaknya bekerja apakah dia benar-benar orang yang diduganya. Gerakan keduanya semakin cepat bayangan Kong Beng memutar-mutar di arna punjunya tidak berhenti dihantamkan ke sekeliling ke depan ke kanan kekin pertarungan. Mereka sudah sampai pada puncaknya tiba-tiba terdengar Ciek Ban Ching tertawa terbahak-bahak. Rupanya kau adalah Kiu Cilohan, Lohan Sembilan Jari, Cuk Siang Hau yang selalu malang melintang di Kuang Ciu Temiata sekarang datang jauh-jauh dari Kang Lam dan menjadi kaki tangan komplotan penjahat katanya. Ciek Chong Kuan dapat mengingat asal usul Pin Cheng, benar-benar berpengetahuan luas bagaimana kalau menjajal ilmu Ciumia Kiu Chau, sembilan jurus pencabut nyawa, Pin Cheng Sahut Kong Beng ucapannya baru selesai, dan balik lengan bajunya yang longgar, dia mengeluarkan sebatang potlot besi. Kepandaian apapun yang kau miliki, keluarkan saja biar orang si Ciek Im membuka mata lebar-lebar, kala Ciek Ban Ching. Ucapannya santai-santai saja tapi dalam hatinya dia sama sekali tidak berani memandang remeh lawannya itu perlu diketahui bahwa Kiu Cilohan Cuk Siang Hau Dutunya bekas seorang begat. Dia juga merupakan murid Tong Bun karena melanggar peraturan, maka salah satu jannya dipotong sebagai hukuman. Akhirnya dia juga dikeluarkan dan pefguruan tersebut. Setelah itu, dia masuk sebuah perguruan yang namanya tidak terkenal di dunia Kang Ho Wen namun ilmunya aneh-aneh sekali. Kali dia semakin meraja lelah tidak ada seorang pun yang dipandang mata olehnya dengan sebatang potlot besi, dia melakukan kejahatan di mana-mana. Kejahatannya segunung, para pendekar di bagian Kuang Ciu membencinya tentu saja dia tidak bisa menancapkan kaki dengan aman lagi di tempat itu namun tidak disangka kalau dia bisa menjadi seorang Hwesio, bahkan pindah ke daerah Kang Lam serta menjadi ketua kuil Tayo Kun Byo dekat Tayo Hang. Kong Beng mengatakan Cium Yaki Yu Chao tampaknya ilmu itu pasti istimewa sekali. Ciek Ban Ching segera merubah gerakannya kedua telapak tangan ditempatkan di depan dada met menatap lurus ke arah lawan dengan tenang dia mulai bergerak sebetulnya kejadian ini cepat sekali. Kong Beng bertenak nyang tangan kinnya menggenggam potlot besi tangan kirinya direntangkan sejak tadi dia selalu mengepalkan tangannya meninju ke sana keman tidak terlihatannya yang tidak lengkap sekarang tangan kinnya direntangkan, baru terlihat jelas bahwa ibu jannya rata terpapas. Terlihat tangan kirinya diangkat ke atas sebatang potlot besi tergenggam merat dia menerjang mengarah kening Ciek Ban Ching. Laki-laki itu melihat potlot besi Kong Beng mulai bergerak tubuhnya bergeser ke kintangan kanan direntangkan kemudian ditekuk terbentuk cakar. Mencengkeram ke arah pergelangan Ho Siu itu siapa sangka ketika cengkeramannya sudah hampir sempailer dengar suara terpaan angin di sampingnya hatinya tercekat sekali dia tidak melihat tangan kin Kong Beng menerjang ke arah bahunya entah kapan dia mengeluarkan tangan kiri dan mengbokongnya. Dengan panik dia memutar pergetangan tangan kanannya dalam waktu yang bersamaan, dia menolak telapak tangan Kong Beng. Das mereka menarik kembali tangan masing-masing namun tubuh Kong Beng segera bergeser potlot besi tetap diarahkan ke depan. Ho Siu itu mendengus dingin Ciek Ban Ching tidak sempat lagi menangkis, terpaksa dia mundur tiga langkah. Dia berusaha keras menenangkan hatinya. Begitu kakinya mundur, dia mempersiapkan diri dengan cepat tangannya kembali membentuk cakar dan mengucar perut lawan pertarungan mereka seakan dua ekor han mau yang sedang. Mengamuk pokoknya harus ada salah satu yang mati kawanan kedua belah pihak sama-sama tegang macu mereka terpaku pada arna pertarungan bahkan keringat mulai menetes tepat pada saat itu, di telinga Ciok Ciulan terdengar sebuah dengungan suara yang lirih. Hei, Ciok Ciulan, apakah kau membawa kacang kedai atau beras di dalam sakumu? Maksudku barang-barang kecil semacam itu. Suara itu lirih sekali Ciok Ciulan tidak dapat menduga siapa yang menggunakan ilmu Coan Im Judbit dan berbisik di telinganya. Dia juga tidak tahu di mana orang itu berada. Hatinya terpana tiba-tiba suara itu terdengar kembali. Ibumu selalu membawa tujuh belas macam senjata rahasia. Kalau berkelana di dunia kangowakku rasa kau cok siomuai juga membekal serijata rahasia yang tidak kalah. Banyaknya apa saja pokoknya yang bentuknya kecil. Keluarkan empat butir dan genggam dalam telapak tangan jangan sampai ada yang lihat dengar baik-baik kalau aku menyuruh kau mempuk kepada siapa maka kau harus menurut. Ciok Ciulan kebingungan matanya melirik kesana kemen tidak ada seorang pun yang terlihat olehnya tapi hatinya mengerti. Tentunya orang itu bersembunyi di tempat yang gelap dan pasti bukan satu komplotan dengan para penjahat itu kembali suara itu terdengar. Hei hei tsok siomuai kau jangan melirik kesana kemari longsanit pei lebih. Cerdik dari setan jangan sampai dia tahu. Lao koko menyuruh kau mengeluarkan empat butir senjata rahasia dan genggaman dalam telapak tangan, mengapa kau renasi belum mengeluarkannya? Kau harus tahu, pertarungan antara Kong Beng dan Ciek Ban Ching sedang mencapai puncaknya. Perhatian semua orang sedang terpusat pada kedua orang tersebut ini adalah kesempatan yang baik sebentar nanti kita tidak sempat menolong orang lagi. Aduh, mat! Kesal setengah mati aku melihat kelambatanmu gerutu orang yang membisiki Ciok Ciulan. Suara itu memang lirih sekayu, tapi makin lama makin jelas Ciok Ciulan merasa geli mendengar nada bicaranya tanpa sadar, bibirnya tersenyum lalu dia menuruti perkataan orang itu diam-diam dikeluarkannya empat butir bola besi yang kecil sekali bahkan lebih kecil dan kelereng digenggamnya dalam telapak tangan. Orang yang berbisik itu seakan dapat melihat segalanya Ciok Ciulan mendengar dia tertawa kecil. Nah, begitu baru betul lah Ciok Siow Moai, apakah kau kenal dengan bocah Shisoo itu? Dan kedua Losulamnya serta seekor Raya Wali Tua yang kehilangan sayapnya. Ciok Ciulan hampir tidak dapat menahan tawanya mendengar kata-kata orang itu supohin yang sudah tua begitu disebutnya bocah sedangkan Witing Sin Piau disebutnya Raja Wali Tua yang kehilangan sayap belum sempat dia memenreaksi atas pertanyaannya, suara itu terdengar kembali. Kalau kau kenal dengan mereka, maka bersiap-siaplah. Dengarkan perintah dari Lao Koko. Tentu saya Ciok Ciulan mengenali mereka namun hatinya tercekat diam-diam dia berkata dalam hati dia meminta aku menempukan senjata rahasia ini kepada mereka siapa sebetulnya orang ini. Dia menyebut dirinya sendiri Lao Koko, tentunya kenal baik denganku mengapa aku sendiri tidak tengah siapa dirinya. Sedikit saja wajahnya berubah, suara itu sudah dapat mengetahuinya. Ciok Ciulan menganggukan kepalanya sambil tersenyum. Bagus, sekarang kau sudah mengerti, tetapi empat manusia bertopeng itu berdiri di belakang empat siampu cilik tersebut kita tidak dapat menyambitkan senjata rahasia dan arah depan. Kalau begitu, kita sambit saja jalan darah lengtai hiat di bagian punggung mereka, kata suara itu. Ucapannya kembali membuat Ciok Ciulan tertana keempat manusia bertopeng itu adalah orang-orang yang menggin rombongan Witing Sin Piau keluar dari dalam kuil. Mereka berdiri di belakang keempat rombongan delapan partai besar itu wajah mereka menghadap ke arah Ciok Ciulan sekalian dengan penenggunakan senjata rahasia, tentu saja tidak dapat menyambit bagian depan mereka sehingga terpaksa mengarah bagian punggungnya. Tetapi suara itu seakan menyuruh dirinya yang menyambit senjata rahasia tersebul ke arah jalan darah lengtai hiat mereka. Dia sendiri berdiri berseberangan dengan empat manusia bertopeng itu bukan di bagian belakangnya bagaimana dia bisa menyambit senjata rahasia ke bagian punggung orang-orang itu. Baru saja pikirannya bekerja, suara itu terdengar kembali bukankah mereka berdiri di depan pintu kayu? Kalau kau ingin menyambitkan senjata rahasia ke bagian punggung mereka, maka lemparanmu harus lebih tinggi dari biasa. Melebih tembok batu lemparanmu nanti akan masuk kembali dari pintu kayu dan tepat mengenai jalan darah di bagian punggung. Lagi pula tidak akan ada yang tahu. Semakin mendengar ucapannya, Ciok Ciulan semakin heran melemparkan senin, Ata rahasia harus melalui tembok batu dan masuk kembali melalui pintu kayu lalu tepat mengenai jalan darah di punggungmu senjata rahasia apa itu? Mungkin hanya dewa yang dapat melakukannya. Terdengar suara tertawa dari orang itu. Ciok Siow Moai apakah kau tidak percaya? Kalau tidak percaya coba kau timpukan senjata rahasia tersebut seperti yang aku katakan tadi, Lao Koko akan membantumu mengerahkan tenaga tapi ingat, harus agak tinggi. Ciok Ciulan masih kurang percaya, dalam hati dia berpikir. Biar aku ikuti kata-katanya dan lihat apa yang akan dialakukan tangannya secepat kilat menyambitkan keempat bola besi kecil itu lewat atas kepala keempat manusia bertopeng dan tembus melalui tembok. Bola besi kecil itu merupakan salah satu senjata rahasia terkecil di dunia. Kecepatannya mengagumkan kalau di siang hon masih dapat terlihat tapi pada mafam hon seperti sekarang, apalagi bulan tidak bersinar penuh, maka tidak ada satupun orang yang tahu apakah setelah melalui tembok batu itu, senjata rahasianya bisa mentah kembali melalui pintu kayu dan tepat mengenai bagian punggung manusia bertopeng? Sebentar lagi dia akan tahu jawabannya. Matanya mengawasi keempat manusia bertopeng itu mereka masih berdiri dengan dada dibusungkan dan tidak bergerak sama sekali orang itu kembali memperdengarkan suara tawanya. Sudah-sudah semuanya tepat mengenal lengtai hiat mereka. Hati Ciok Ciulan setengah percaya setengah cungah senjata rahasia disambitkan setinggi itu, bagaimana dia bisa mengerahkan tenaga membantunya? Pada saat itu, pertarungan antara Ciek Bancing dengan Kong Beng sudah berlangsung ratusan jurus. Tinju, petlot besi, cakar dan telapak saling menghwantam. Suara angin saling semilir keduanya masih belum terlihat kalah ataupun menang. Tiba-tiba di bagian kanan tembok terdengar suara orang menjerit. Hei, hei berulang-ulang. Sebetulnya kalian sudah puas atau belum bertarung? Ribut sekali sampai aku orang tua mau tidur sebentar saja tidak bisa teriaknya. Suo Yei Hu terkejut sekali siapa? Cepat turun bentaknya Ciok Ciulan tahu bahwa yang berteriak itu adalah orang yang membisikinya tadi. Tapi dia tidak tahu siapa orang itu. Turun? Enak saja kau bicara jalanan ini kecil tagi sempit menahan begini gelap, apapun tidak terlihat bagaimana aku bisa turun sahut orang itu. Ciok Ciulan mengeluarkan suara terkejut. Sung Sao Cheng Chu, rupanya di atas bukit itu ada jalanan kecil. Terdengar kembali sahutan dan orang tersebut siapa yang bilang tidak di sini masih, ada goa kecil yang gelap sekali karena penasaran, maka mengikuti dia naik ke atas tapi goa ini terlalu gelap, aku tidak berani adungi. Tiba-tiba terdengar suara jeritan orang itu. Kemudian hening kembali. Tidak. Suara aduhannya hilang, disusul sebuah bayangan terjatuh dari atas bukit tersebut dan menggelinding ke tanah Song Bun Chun dan Yok Sao Chun segera memburu ke sana. Suo Ye I Hu mengibaskan tangannya. Cepat halangi merekai perintahnya. Ucapannya ditujukan kepada empat manusia bertopeng hitam yang berdiri di belakang rombongan Su Po Hin tetapi mereka seakan tidak memperdulikannya Suo Ye I Hu jadi marah sekali. Kalian orang mati. Cepat halangi mereka bentatnya sekali lagi. Keempat orang itu seperti tidak mendengar perkataannya mereka sama sekali tidak bergerak. Dalam hati Ciok Ciulan segera mengerti senjata rahasia yang disambitkannya tadi, ternyata benar-benar mengenai jalan darah lengtai hiat di punggung mereka. Kalau menilik dari keadaan itu, mestinya orang yang membisiknya tadi berilmu tinggi mengapa begitu mudah tergelincir jatuh dan atas bukit? Dan setelah terjatuh, tubuhnya membujur kaku di tanah tidak bergerak sama sekali kalau tidak mati, tentu ada tulangnya yang patah. Melihat keempat manusia bertopeng itu sama sekali tidak menghiraukannya, dalam hati Suo Ye I Hu marah sekali. Tapi keadaan tidak memungkinkan dia berpikir terlalu banyak matanya menatap ke arah Yok Sao Chun dan Song Bun Chun yang sedang menghampin orang yang terjatuh tadi dia melangkah dengan maksud mengikuti mereka. Dengan ruyung di tangan, Bu Chu Tai Su menghadang di depannya. Suo Si Chu, lebih baik kau jangan bergerak katanya dengan berwibawa. Song Bun Chun dan Yok Sao Chun sudah sampai di dekat orang itu Yok Sao Chun membungkuk dan memenksa orang yang terjatuh itu sama sekati tidak bergerak. Meskipun wajahnya tidak terlihat, tapi bentuk badannya serasa tidak asing bagi pemuda itu. Tertabih lebih pakaiannya yang sudah memudar dan terbuat dan bahan yang kasar, hatinya tercekat. Rupanya Lao Koko Seru Yok Sao Chun. Apakah Yok Heng mengenal orang ini tanya Song Bun Chun? Dia adalah si mulut temas, Seng Miyalo. Lao Koko, sahut Yok Sao Chun. Dia terkena bokongan orang jahat. Lihatlah panah kecil Im. Tepat mengenai jalan darah di pahanya, kemungkinan besar, benar saja ada sebatang anak panah kecil menancap di bagian pahanya. Yok Sao Chun mengulurkan tangan dengan maksud hendak mencabut anak panah tersebut Song Bun Chun segera mencegahnya. Yok Heng Langan Sembrono anak panah ini tidak boleh dicabut sebelum menyiapkan obat-obatan untuk menyembuhkannya. Kalau tidak, darah akan mengalir terus tanpa berhenti, katanya. Lalu apa yang harus kita lakukan tanya Yok Sao Chun cemas? Kita lihat dulu, apakah dia masih bisa tertolong sahut Song Bun Chun? Yok Sao Chun mengulurkan tangannya merabah-rabah dada Seng Miyalo. Tidak ada denyut jantung yang terasa olehnya bahkan tubuhnya sudah mulai mendingin air mati Yok Sao Chun bercucuran. Mungkin Lao Koko tidak tertolong lagi, katanya. Di samping pelingannya terdengar suara jangan menangis orang mati tidak bisa hidup kembali. Menangis apa gunanya? Lebih baik ke atas dulu baru lihat perkembangan nanti. Yok Sao Chun mengangkat wajahnya. Song Heng hendak naik kemana tanyanya. Heng Teh tidak mau kemana-mana, sahut Song Bun Chun. Bukankah Song Heng mengatakan bahwa aku jangan menangis lagi naik dulu baru lihat perkembangannya, tanya Yok Sao Chun. Tidak kapan Heng Teh pernah bilang hendak naik ke atas. Terang-terangan tadi Chai Heng mendengar ada orang yang berbisik di telingaku, sahut Yok Sao Chun. Di sini cuma ada kita berdua kalau Heng Teh tidak mengatakannya berarti Yok Heng salah dengar kata Song Bun Chun. Yok Sao Chun terpana tiba-tiba mulutnya mengeluarkan seruan terkejut. Oh ya, tadi Lao Koko mengatakan bahwa di atas ada sebuah goa mungkumomo dan Chun Bwe bersembunyi di sana dan orang yang melukai Lao Koko pasti mereka juga. Song Bun Chun mengerutkan keningnya. Pedangnya digenggah meraterat. Tidak salah mari kita naik ajaknya. Tapi bagaimana dengan Lao Koko tanya Yok Sao Chun? Orang yang sudah mati tidak dapat hidup kembali sekarang lebih baik kita membiarkannya berbanding di sini setelah kita berhasil menemukan kedua penjahat itu, baru kita kembali untuk menguburkannya, sahut Song Bun Chun. Yok Sao Chun merasa apa yang dikatakannya beralasan juga dia menganggukan kepalanya. Baiklah. Dua sosok bayangan yang satu di depan, yang iain di belakang segera melesat ke atas bukit. Siok Ciulan memandang kedua orang itu mendaki ke atas. Dia bermaksud mengikuti mereka. Tiba-tiba suara bisikan tadi terdengar kembali di telinganya. Siok, siau moai, kau jangan ke sana. Siok Ciulan terpana. Mungkinkah orang yang tadi terjatuh bukan dia tanyanya dalam hati. Kembali terdengar suara itu berkata Yok Toa Komu sudah ke sana mengurus mayat lebih baik kita urus hal lain yang lebih penting. Siok Ciulan tidak tahu di mana persembunyian orang itu dia juga tidak mengerti urusan apa yang dikatakannya lebih penting dia menengadahkan wajahnya dengan metode kedipkan. Kau ingin menanyakan urusan yang kemaksudkan bukan. Bukankah kita tadi sudah menotok keempat manusia bertopeng itu? Tapi empat orang Ciam Po Cilik masih belum sadarkan diri. Siok Ciulan mendengar perkataannya dengan tenang dia tidak membuka mulut sama sekali hatinya berpikir bagaimana aku bisa menolong mereka. Orang itu seperti dapat mengetahui apa kata Hak Ti Ciok Ciulan terdengar suara tawanya yang nang kau adalah putri tunggal Behoa Popo, Ciok Semku. Dia sudah lama berkelana di Dumakangong tentunya kau dibekali obat peklihiangnya yang sangat terkenal bawalah obat itu dan biarkan keempat ei ampua Cilik itu menciumnya bukankah mudah sekali. Dia tidak mengatakan bahwa dulu Behoa Popo senang menggunakan peklihiang untuk membius orang, malah mengatakannya sebagai semacam obat penawar. Berarti dia tahu kalau Behoa Popo sudah lama tidak menggunakan obat bius tersebut karena obat semacam itu dianggap rendah oleh para pendekar Kango beberapa tahun terakhir ini, Behoa Popo berarti dari golongan hitam ke aliran putih dia selalu membela kebenaran permaman zaman dulu tentu tidak pernah digunakannya lagi tapi Putnia berkelana di Dunia Kangong Sengi bertemu dengan manusia licik, maka dia membekali obat itu. Pelihiang itu mempunyai fungsi ganda. Bagi orang yang sadar begitu tercium obat itu akan segera jatuh pingsan tapi bagi orang yang sedang terbius malah akan menjadi obat penawarnya tampaknya orang ini tahu benar akan seluk-beluk dunia Kangong. Dia hanya tidak menjelaskannya secara terperinci. Wajah Ciok Ciulan merah pada mendengar perkataannya dia mengangguk-anggukkan kepalanya dua kali sebagai isyarat bahwa dia memang membawa obat itu titik. Bagus sekali. Cepat bawa ke sana agar Yerka menciumnya kata orang itu. Ciok Ciulan ragu-ragu seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tapi orang itu kembali dapat mengetahui apa yang dirisaukan olehnya. Jangan takut berjalanlah dengan tenang coba kau lihat, bukankah Hosyo itu sudah bergerak dengan Long Sanit P.I.? Kejadian itu sebetulnya berlangsung pada waktu yang bersamaan ketika Bucu Taisu menghadang Long Sanit P.I. Tadi mereka sempat sah ngotot sesaat kemudian terjadi pertarungan di antara mereka sebelumnya. Suo Yei Hu berdebat dulu dengan Bucu Taisu. Apakah Taisu tidak mengijankan Pim Cheng melihat siapa orang yang terjatuh itu? Omito Hut Bucu Taisu merangkapkan sepasang tangannya si Cu tidak perlu khawatir bukankah Song Sao Cheng Cu dan Yok Si Cu sudah ke sana untuk melihat keadaannya. Suo Yei Hu melihat kedua orang itu membiarkan orang yang terjatuh tadi dan melesat naik ke afas bukit hatinya tercekat. Bucu Taisu, Pim Cheng hanya menghormatimu karena kau adalah kepala lo hontong di Siaulim SL. Pim Cheng sengaja mengalah terhadapmu. Jangan dikira Pim Cheng benar-benar takut bentaknya marah. Pim Cheng tidak mengharapkan si Cu mengalah terhadapku. Suo si Cu berani menawan Beng Cu dan memesukan dirinya komplotan penjahat. Seperti kalian bagaimana mungkin bisa takut terhadap seorang huasyo tua seperti Pim Cheng sahut Bucu Taisu dingin. Suo Yei Hu tertawa terbahak-bahak. Bagus kalau kau menyadarinya. Entah siapa yang bergerak terlebih dahutu, tahu-tahu keduanya sudah terlibat dalam pertarungan yang seru. Telapak tangan Long Sanit Pei menggempur ruyung Bucu Taisu. Tenaganya hebat sekali Bucu Taisu mendengus dingin. Manusia jahat. Sejak semula kau sungguh pandai menutupi siapa dirimu sekarang kau baru berani berterang. Ternyata yang kau pelajari adalah toalat Kim Kong Chiang, tefapak baja emas bertenaga besar. Long Sanit Pei tidak menyaut. Dia terus menyerang dengan gencar Bucu Taisu jarang menggunakan ruyungnya. Dia memindahkan senjata Ria itu ke tangan kirj. Telapak tangan kanannya menyambut serangan Long Sanit Pei. Belum keduanya mundur dua langkah. Perlu diketahui bahwa Bucu Taisu saat ini adalah orang kuat nomor dua di Siawolim Si, HMU yang dipelajarinya memang ilmu telapak hatinya tercekat ketika mengetahui bahwa seorang tokoh dan golongan hitam dapat menyambut pukulannya dengan seimbang. Suo Yei Hu memperdengarkan dengusan dingin dia segera merubah gerakannya. Telapak tangannya dihantamkan ke depan Bucu Taisu segera dapat merasakan sesuatu yang tidak beres. Angin pukulan itu pertama-tama lemah sekal, tetapi makin lama makin kencang seperti ombak yang menggulung di pantai namun tetap ada segulungan hawa lembut yang menyertainya. Hati Bucu Taisu terasa sejuk Bucu Taisu tercekat. Jui Simci yang serunya dayam hati mulutnya perlahan-lahan menarik napas tenaga pada tangan kanannya ditambahkan dengan segenap kemampuan. Dan dia menahan angin pancaran telapak lawan tangan kiri dikatupkan dengan telapak tangan kanan, lalu menusuk ke depan Bucu Taisu mengerti sekali kejunya ilmu Jui Simci yang telapak penghancur hati, yang dipelajari Suo Yei Hu anginnya yang sejuk pertama memang menyegarkan, namun lambat laun akan meremukan hati. Suo Yei Hu tersenyum mengejek melihat jurus yang dikerahkan oleh Hwesyo tua itu dengan menggeser sedikit tubuhnya, dia berhasil menghindarkan diri dari serangan Bucu Taisu telapaknya sendiri tetap menghantam ke depan. Bucu Taisu semakin lama semakin terdesak Suo Yei Hu berada di atas anginnya. Kaki kinnya maju satu langkah, disusul dengan kaki kanan siapa kira di bawah tanah terdapat sebuah batu bundar pipih yang besar yang biasa digunakan para Hwesyo untuk bersilah langkah kaki kanannya tersandung batu itu nyinya bukan kepalang hampir saat tubuhnya lunglay dan terjatuh namun kepandainya memang tinggi sekejap saja, tubuhnya sudah tegak kembah. Kedua kaknya menutul di atas tanah sepasang telapak tangannya mengerahkan ilmu Jui Sim Chiang dan menerjang ke arah Bucu Taisu tetapi ketika tubuhnya baru melesat setengah jalan kaki kinnya kembali tersandung batu sakitnya tidak kalah dengan yang pertama matanya sampai berkunang-kunang. Seseorang bisa mencelat ke udara seperti terbang kalau dia mengerahkan hawa murninya sekarang rasa sakitnya tidak terkatakan lagi, mana sempat dia mengerahkan tenaga murni untuk mengimbangi berat tubuhnya ke patahnya terasa berat, sedangkan bagian kakinya menjat dengan seperti seekor burung yang dipanah oleh seorang pemburu tubuhnya menukik. Jatuh ke tanah untung saja dia tidak ceroboh ketika tubuhnya hampir mencapai tanah. Sepasang tangannya segera menumpu lalu bersalto sekali dan turun mendarat. Sedangkan Bucu Taisu yang terdesak mundur, tiba-tiba merasakan bahwa tekanan angin pada dirinya semakin longgar tenaga telapak lawan bukan sah, alenyap, kakinya juga kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh terpelanting untuk sesaat dia tidak mengerti mengapa kaki lawan yang baik-baik saja tiba-tiba seperti terserang penyakit lumpuh. Suwoye Ihu sendiri penasaran sekali dia memperhatikan bagian kakinya tidak ada batu apapun seperti perkiraannya eh, tapi tubuhnya yang sedang melayang mengapa bisa jatuh kembali seperti tersandung batu? Bucu Taisu sudah menarik kembali telapak tangannya dan melihat Suwoye Ihu dengan pandangan heran. Hwasyo jahat itu biasanya selalu licik kali ini dua kali berturut-turut dia mendapat kerugian pertama kalinya masih dapat dimakrumi. Mungkin saja dia kurang hati-hati sehingga tersandung, namun yang kedua kalinya mencurigakan sekali tubuhnya sedang mencelak di tengah udara, bagaimana mungkin kakinya bisa tersandung batu? Matanya segera menyapu ke sekelih kecuali dirinya dan Bucu Taisu, di tempat sekitar satu dipa dari pertarungan mereka tadi, tidak terlihat orang lain lagi. Tangan Bucu Taisu sejak tadi Sating menghantam dengan dirinya tidak mungkin Hwasyo itu yang membokongnya. Hatinya bergetar dan curiga dia mendengus dingin. Siapa yang membokong hengte bentaknya? Baru saja ucapannya selesai, tiba-tiba serangkum angin dingin menerpa wajahnya. Dia tidak sempat menghindar lagi angin dingin itu membawa segumpalan debu dan percikan tanah merah yang halus, mulut dan seluruh wajahnya belepotan, bahkan tidak sedikit debu dan tanah merah yang masuk ke dalam mulutnya. Karena dia merasakan ada seseorang meniup di belakang kuduknya hatinya marah sekali. Tanpa bersuara sedikit pun, tangannya menyapu ke belakang dengan tubuh dibalikan tapi dia berdiri termangu-mangu tidak ada seorang pun yang terlihat olehnya. Tiba-tiba terdengar suara bangkisan seseorang, disusul dengan pintu kayu yang terbuka dan munculnya empat sosok bayangan. Mereka adalah Supohin, Witing Sintiau, Kan Sitong dan Hui Hang Isu. Suo Yei Hu dapat merasakan situasi yang kurang menguntungkan bakmia secepat kilat dia melesat dan melankan diri dia sempat mendengar biskan seseorang di telinganya. Suo Lo Toa selamat jalan. Maaf, kami tidak dapat mengantar kata-kata itu berakhir dengan suara tertawa yang panjang. Tepat pada saat itu, pertarungan antara Kong Beng dan Ciek Ban Ching sudah mencapai lima ratusan urus. Keduanya mengeluarkan segenap kemampuan untuk merubuhkan lawan, tetapi kekuatan mereka tetap berimbang dan kejauhan ia dapat mendengar suara. Suo Lan Suo Yei Hu Kong Beng Tau itu merupakan isyarat dari rekannya Namur untuk sementara dia tidak bisa menghentikan pertarungan terpaksa dengan dekat. Dia menangkis dua serangan Ciek Ban Ching lalu melompat mudur tanpa mengucapkan sesuatu. Kakinya segera menutul dan melejit ke atas tembok serta kabur secepat mungkin Ciek Ban Ching mana mau menyudahi pertarungan begitu saja. Komplotan penjahat, maulan kemana kau bentaknya tubuhnya bergerak dengan maksud mengejar, terdengar suara Ciek Ciu Lan menahannya. Ciek Cong Kean, harap berhenti sebentar. Ciek Ban Ching menghentikan langkah kakinya dia membalikan teubuh dan berhadapan dengan gadis itu. Apakah Ciek Ko Wimo ingin menyampaikan sesuatu tanyanya? Di atas bukit ada sebuah goa kecil Yok To Ako dan Song Sao Cheng Chu sudah menuju ke sana men kita menemani mereka. Manusia jahat itu sudah melankan diri tidak perlu dikejar lagi kata Ciek Ciu Lan. Mucu Tai Sumaju beberapa langkah dia mengambil ruyungnya kembali yang selama setengah pertarungan berlangsung dia letakkan di atas tanah kedua tangannya dirangkapkan di depan dada. Oni tohut untung saja empat toheng sudah sadar katanya. Kita harus berterima kasih kepada Ciek Ko Wimo. Padahal kami semua merupakan orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia kangong, tapi toh masih kalah dengan seorang anak gadis. Benar apa yang dikatakannya ombak belakang selalu menghantang yang depan yang tua akan digantikan oleh yang muda, sahut Hiting Sintiau. Keempat poti yang bagaimana bisa tertawan oleh mereka tanya Bucu Tai Su. Pada saat Tai Su naik ke atas daratan, bukankah kami berempat memencarkan diri untuk mencari tempat persembunyian? Kebetulan Pinton mendapatkan sebuah tempat yang rasanya cukup baik. Baru saja Pinton menempatkan diri dengan tenang tiba-tiba terdengar suara kibasan baju. Suara itu lembut sekafi dengan demikian Pinton segera. Tahu bahwa yang datang adalah seorang yang memiliki gintang tinggi. Begitu Pinton membalikkan tubuh untuk melihat, hidung Pinton merasa adanya serangkum hawa harum. Menusuk setelah itu Pinton tidak ingat apa-apa lagi, sahut Hiting sebelum masa hitiau. Chai Hei juga mengalami hal yang sama. Komplotan penjahat itu sungguh amat rendah. Mereka tidak segan-segan menggunakan obat dius semacam itu, kata Supohin menjelaskan. Ciok Ciulan terperanjat dia pernah mendengar cinta dan ibunya bahwa hanya ada semacam obat dius yang baru mencium hawanya saja langsung tidak sadarkan diri obat itu adalah peklih yang milik ibunya. Obat dius lamnya paling tidak memerlukan waktu sesaat baru pingsan apakah komplolan penjahat itu juga menggunakan peklih yang hatinya tergerak. Tiba-tiba dia teringat orang yang terjatuh dari atas bukit tadi. Entah masih hidup atau sudah mati. Ketika Yok Sao Chun dan Song Bun Chun memeriksanya, jarak Ciok Ciulan agak jauh, sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi. Matanya langsung mengerling ke sanak mari setelah mencan beberapa kali, dia semakin bingung terang-terangan orang tadi jatuh di tempat ini bahkan tidak bergerak sama sekali mengapa sekarang tidak terlihat lagi? Karena heran, tanpa sadar dia mengeluarkan suarat sekejut. Lao Suhu ke mana orang yang terjatuh tadi? Mengapa tidak terlihat iagi? Mungkin si Cu itu tidak tertolong lagi. Tadi dia terbang di tempat itu, sahut bucut Tau Su dia membalikan tubuhnya, mulutnya juga mengeluarkan seruan terkejut mana ada orang lagi di sana. Lao Hu Siu itu sudah banyak makan asam garam ketika meihat orang yang terjauh dan diduga sudah mati tersebut bisa menghilang, dia tengah kembali kejadian Suo Yei Hu yang berkali-kali tersandung batu dan mulutnya penuh dengan lanah merah detaknya segera bekerja. Dia mulai mengerti tanpa sadar mulutnya mengucapkan nama Buddha. Omi Tohut orang ini mungkin suka berkelakar. Tadi ketika Pin Cheng bertarung dengan Suo Yei Hu, unlung saja orang ini memberikan bantuan dia mencelahkan kembali apa yang terjadi lagi. Mendengar kepandai Anlong San I Satu Pei begitu tinggi, hati semua orang sama terkejut kemudian mereka mendengar lagi cerita tentang tersandungnya Suo Yei Hu yang berculang kali dan mulutnya penuh dengan tanah. Mereka semakin heran dan tercengang. Betul sekali. Mendengar keterangan Taisu, aku yakin dia juga orang yang berbicara denganku tadi, kayak Chok Chulam sekarang gifiannya untuk menceritakan bagaimana orang ilu menggunakan ilmu mengimkan suara dan menyuruhnya menimpuk keempat manusia bertopeng dengan senjala rahasia juga bagaimana dia mebebaskan empat orang ciampu itu dan pengaruh obat dius. Entah siapa gerangan ciampu yang berilmu demikian tinggi itu tanya Witing Sin Tiaw dengan heran. Kalau Pin Cheng tidak salah dengar, Yok Si Chu tampaknya mengenal orang itu. Yok To Ako mengenalnya? Siapa sebetulnya orang itu tanya Chok Chulam sambil ikut berpikir. Semuanya terdiam sesaat tampaknya mereka belum bisa menebak siapa laki-laki yang terjatuh tadi. Tiba-tiba Chok Chulam mengeluarkan seruan kaget. Oh ya, Yok To Ako dan Song Chow Cheng Chu sudah naik ke atas untuk mencan kedua orang yang melankan diri itu Chiek Chong Kean, cepat kita temui mereka. Hati Chiek Ban Ching mencemaskan eselamatan majikan mudanya. Biar Chai He menjadi pembuka jalan, sahutnya. Chiek Ban Ching segera mendahului mereka dia melesat ke atas bukit tersebut. Tempat itu terdapat banyak batu-batuan kecil kalau tidak mendaki ke alasnya, tentu dan bawah tidak akan terlihat kalau di situ terdapat sebuah jalan kecil. Bucu Tai Su, Hui Hang Isu Kansi Tong, Supohin, WTMG Simpiau mengikuti dengan ketat terakhir adalah Chiek Chulam. Mereka berjalan kira-kira 20 dipadi hadapan mereka ada sebuah goa yang gelap sekali. Yok Sao Chun dan Song Bun Chun berdiri di kanan KM goa dengan pedang di tangan Masingi Nasing. Sepertinya mereka sedang menjaga pinlu goa Chiek Ban Ching segera berlari ke depan goa itu. Kong Chu panggilnya. Chiek Chong Kean, hati-hati terdengar teriakan Song Bun Chun. Pedang panjang berkelebat sinarnya berpantulan. Trak, trak satu inci dua kali terdengar suara bentrokan dua batang anak panah berjatuhan ke tanai sedangkan sebatang panah yang satunya dengan kecepatan linggi meluncur ke arah dada Chiek Ban Ching. Terima kasih telah menonton!